Kasus penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamudin Sewang, pada tanggal 3 April 2022 lalu, pihak keluarga korban menyerahkan penuh hasil dari rekonstruksi kejaksa penentut umum. Pol Restabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Najamudin Sewang, yang merupakan seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar pada kami siang hingga Jumat pagi. Dari hasil rekonstruksi, sebanyak 28 adegan yang dilakukan oleh Pol Restabes Makassar untuk mengetahui peran masing-masing para tersangka, terutama tersangka mantan Kasatpol PP Muhammad Iqbal Asnan. Menurut kakak korban, Juni Sewang mengungkapkan, untuk hasil daripada rekonstruksi kasus penembakan adiknya diserahkan penuh kepada jaksa penentut umum. Kita kembalikan, kita kembalikan semua ke jaksa, kita kembalikan semua. Dan kebetulan jaksa sudah ditampilkan, sudah ada jaksa yang mendampingi, sudah ada dari pihak, dari lembaga hukum juga sudah ada. Jadi kita tinggal tunggu. Bagaimana tetap kembalinya. Sekalipun kami pihak dari keluarga meminta hukuman yang seberat-berat, hukuman yang setimpal, tetap kembali yang punya wenang. Sebelumnya diketahui kasus pembunuhan yang melibatkan mantan pejabat di lingkup pemerintah kota Makassar ini bermotif asmara yang berujung pembunuhan berencana.